Ini teman-teman, kita kasih ke dalam bak kontainer ya, jadi kita kasih ke dalam bak kontainer Halo teman-teman, selamat datang di Zilawad Halo teman-teman, gimana lagi di channel kita Zilawad Kali ini kita akan bahas tentang cara nyemuin raping pada iguana Jadi kita disini punya iguana yang labing Jadi labing itu kalau moncong depan mereka luka teman-teman Jadi biasanya itu karena kandang dan karena birahi teman-teman Nah kalau kalian lihat disini, si iguana ini rapingnya udah lumayan parah ya Plus dia juga masih rada birahi Kalian lihat disini nih, sampai keluar kayak cairanya Nah ini gimana sih cara nanganinya supaya sembuh Jadi teman-teman, kalau iguana raping, iguana kalian raping itu Sebenarnya pengobatannya itu mereka sembuh sendiri Tapi kalau kalian pengen cepat sembuh, nah kita punya treatmentnya nih Nah kayak apa, yuk langsung ikutin aja video ini sampai selesai Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu kalian ambil iguananya Lalu kalian pindah ke kontainer Nah disitu kita udah siapin Kita udah siapin kontainer teman-teman Terus kita langsung ambil si iguananya Nah ini hanya contoh aja kalau di Zilawad Kita cuma biarin aja si iguananya Karena ini memang siklusnya mereka teman-teman Jadi kalau iguana habis birahi Terutama yang jantan itu pasti dia ngajar kandang Itu bisa terjadi karena biasanya mereka tuh gak dikasih betina Jadi buat kalian yang punya iguana jantan di rumah Dan gak punya betinanya Biasanya mereka kanya onyor kayak gini Nah kebetulan ini udah kawin Udah selesai kawin Tapi dia namanya iguana jantan yang birahi Dia minta kawin terus Jadi kita udah pisah Pisah sendiri gini di gandang sini teman-teman Terus akhirnya dia tetap minta kawin Terus kita pisah gini Ternyata dia ngajar kandang Jadi kandang streaming ini Mau kandang streaming Mau kandang yang lebih besar bolongannya Tetap aja akan dihajar Jadi solusi yang pertama Kita kasih contoh kalian yaitu Kita ambil iguananya Karena ini masih birahi Nah ini teman-teman Kita kasih Kedalam bak Kontainer ya Jadi kita kasih Dalam bak kontainer Kita kasih ke dalam bak kontainer Terus Kita Pelihara Sementara Di dalam kontainer teman-teman Karena apa Kita menghindari Dia Mulut-mulut mereka itu Rubbing Jadi Dia gak akan gajar kawat streaming Tapi karena ini hanya contoh Jadi kontainernya kecil ya teman-teman Buat kalian di rumah Yang punya iguanan jumbo Dan Rubbing Nah itu Solusi dari kita sih Kalian kasih kandang yang Aluminium kayak gini Nah ini Aluminium ini Gak bakal rubbing teman-teman Jadi dia mau ngajar Sampai Sampai Terus-terusan Dia gak akan Hancur Memoncongnya Tapi kalau iguanan yang kecil-kecil Juvet gitu Kalian kasih Dalam kontainer Gak apa-apa teman-teman Cuman kalau jumbo gini kan susah Cari kontainernya juga harus yang besar Kalau aluminium tadi Solusinya Lebih mahal sih Cuman Kalau yang kontainer gini Lebih murah Lebih hemat teman-teman Dan Bisa menghindari Itu tadi rubbing Nah yang lebih baik juga Kita harus Ngindari rubbingnya teman-teman Jadi sebelum Si moncong iguana itu Nyonyor Hancur Kena kawat Kalian lebih baik Mencegahnya Jadi dari pertama Mereka birahi Kalian kasih Kandang Kontainer Teman-teman Kontainer atau aluminium Tadi Aluminium tadi Atau kontainer Nah tadi Hanya contoh Nah ada juga yang Gak Kanu teman-teman Gak rubbing Lihat disini Ini guana jantan juga Dia birahi juga Tapi gak rubbing Nah itu kenapa Karena Ya itu tadi Kembali ke karakter mereka Masing-masing teman-teman Jadi ada yang Istilahnya dia Birahi Terus dia mengajar kandang Karena pengen kawin Ada yang Enggak Jadi tetap birahi Tapi dia gak Gak hajar kandang Teman-teman Jadi tergantung juga Karakternya Iguana masing-masing Contoh yang ini Juga udah Riwayatnya sama teman-teman Jadi mereka kawin Udah kawin Udah selesai Kita pisahin satu kandang Satu kandang Selesai birahi Nah biasanya Rapping-rapping Ini enggak Nah itu nanti Gimana sih Sembuhnya Jadi nanti Kalau udah selesai birahi Mereka gak akan Gajar-gajar kandang Teman-teman Jadi mereka nanti Makan biasa Terus nanti Lama-kelamaan Mulut depannya itu Moncong depannya Nanti Kering sendiri Nanti kering sendiri Akhirnya nutup Dan sembuh Teman-teman Sesimpel itu Pokoknya iguana itu Gak usah dibikir berat Kalau mereka luka Kecuali luka yang Dalam ya teman-teman Kayak luka Sobe itu bisa banyak Nah ini contoh teman-teman Disini Contoh luka Nah ini contoh luka Ini luka sobek Dulu ini parah banget Karena Waktu kawin Mereka Diserang betinanya Jadi betinanya Lebih dominan Nah ini sobek Sobek dalam banget Terus Udah sembuh Lihat disini Udah sembuh Udah mau nutup Nah itu udah mau nutup Teman-teman Udah nutup Tinggal moncongnya aja Yang hancur Masih birahi Masih galak Dan warnanya Bisa kalian lihat kan Luar Ini juga Kayaknya udah mau birahi Akhir Udah terakhir-terakhir lah Pokoknya Nah gitu teman-teman Solusinya tadi Pertama Kontainer Kalau iguana masih kecil Kalau udah besar Kalau udah besar Mendingan Kalian sendirin aja Terus kasih Wadah aluminium Kita kontainer Kalau yang untuk Yang masih kecil Teman-teman Oke gitu Kita kembaliin Kandangnya Nih Luka-lukanya banyak banget Teman-teman Tapi dia udah sembuh Nah jadi buat kalian Yang bingung Iguananya Rabing Atau Moncongnya luka Teman-teman Gak usah bingung-bingung Karena mereka Nanti akan sembuh sendiri Asalkan mereka Setelah birahi Mereka makan Teman-teman Jadi untuk iguana sendiri Kalau mereka udah Mau makan Itu udah Istilahnya Kasarannya Penyakit apapun Pasti Bisa sembuh Teman-teman Kalau mereka udah Makan sendiri Nah teman-teman Tadi kita udah Kasih contoh kalian Iguana jantan Yang birahi Dan mulutnya nyonyor Nah kita kasih contoh Kalian Kandang yang Pakai aluminium Teman-teman Jadi ini Permodohan aluminium Sama kawat Dan kanannya Lumayan luas Jadi Disini ada Satu jantan juga Red Disana teman-teman Itu juga Bentar Kalian lihat disana Nah itu teman-teman Itu Jantan yang Bihahi juga Tapi kenapa Mulutnya masih Kenapa Mulutnya masih Mulus Kita balik lagi Nah itu kenapa Mulutnya masih Mulus Karena mungkin Kita lihat Karena kandangnya Lebih besar Dan Kandangnya Lebih besar Dan tadi Kalau misalnya Untuk jaga-jaga Kalau Hasrat Bila dia Tidak terpenuhi Dia Nabrak-nabrak Kandang Teman-teman Jadi kandangnya Aluminium Jadi dia mau Nabrak kandang Sesering apapun Tidak akan Luka Montongnya Sama tadi Sama tadi Kembali ke karakter Dari iguana Masing-masing Oke teman-teman Itu tadi Sedikit tips Untuk kalian Untuk menghadapi Iguana-iguana Kalian yang Rapping dari Baby tadi Kita kasih kontainer Yang jumbo Kalian biarin aja Asalkan kandangnya Luas Atau pakai Aluminium Oke teman-teman Jadi gitu Video kali ini Jangan lupa Subscribe, like Dan komen Untuk mendukung channel ini Agar Oh iya teman-teman Kita sebentar lagi Mau 10.000 subscriber Jadi Buat kalian yang Mau give away Subscribe iguana Kalian komen di bawah Sebanyak-banyaknya Motivasi Dan Support kalian Terhadap Zilawur Oke Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Dan semoga Video ini Menginspirasi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini